Hey guys, this time of the year again Awal tahun selalu Samsung ngeluncurin foto yang baru dari Unpacked Dan gue ada di... Bukan di San Jose Gue di Jakarta Let's go! Hey guys, apa kabar? Iya, gue sih di Jakarta emang Tapi gue masih seneng banget diundang karena ada salah satu yang gue cobain pertama kali di Jakarta Samsung Galaxy S24 Series Yang gue pegang sekarang ini S24 Ultra Iya Jadi beberapa hari lalu gue udah ngeliat bahwa Samsung tuh slogannya Galaxy AI is coming Wow, semua, everything is all about AI Bahkan presentasi tadi Mas Ferry di dalam pertama kali Adalah ngomongin AI-nya AI-nya dulu Everything AI before the specs Jadi sebelum dia jelasin specs-nya apa yang baru dari S24 Series Dia jelasin AI-nya dulu Karena memang yang dijual kali ini diutamakan di AI-nya Tapi sebenernya seberapa hebat sih AI apa aja sih yang dimaksud disini Apakah AI seperti ada chat companion kayak chat GPT atau BART? Bukan Tapi AI-AI sebagai berikut Gue coba jelasin ya Jadi AI-nya, cara kerjanya sendiri itu terbagi menjadi dua Cloud Base dan Machine Base Itu ada bedanya Cloud Base is everything connected to the internet Jadi semua yang dihubungkan dengan internet Artinya membutuhkan internet untuk AI-nya bekerja Satu lagi Machine Base is everything here Semua yang ada disini Gunanya buat apa? Jadi gini, kali ini mereka yang namanya Cloud Base itu kerjasama dengan Google Jadi everything connected to internet yang Cloud Base itu namanya jadi by Google Kayak salah satu contoh yang pertama gue coba adalah Circle to Search Jadi pada dasarnya Circle to Search adalah melingkari suatu gambar Apapun yang kita dapat di layar kita Entah itu dalam foto, dalam web base, dalam web browser Dalam cuma preview kameranya sendiri Itu belum tentu foto Itu semua bisa ditahan tombol home Atau kalau misalnya lo pakai swipe up Lo tahan bagian bawahnya Dia akan menunjukkan lo bisa Circle daerah yang di-search itu Jadi lo mau search apapun Sepatu, misalnya kondisinya adalah Oh ya ada sepatu bagus tuh temen gue Gue Circle Langsung dia akan menunjukkan hasil-hasilnya Seperti tempat beli di mana Sepatunya mereknya apa Siapa yang pakai Foto-foto lain tuh Tampaknya seperti apa Kira-kira seperti itu Itu salah satu yang Cloud Base Sebenarnya masih banyak lagi Contohnya seperti kalau kita ngomongin foto Tapi gue kasih satu contoh dulu yang Machine Base Yang menarik adalah ngomongin Translate Jadi kalau kita ngeliat ke belakang Dulu kita sering banget terbatas bahasa Jadi antara kita gak bisa bahasa Inggris Tapi ternyata kan bahasa di luar sana juga banyak Bukan cuma bahasa Inggris aja Karena bahasa jadi penghambat Jadi kita otomatis ngomong sama orang tuh Di kedepannya akan dianggap satu bahasa Karena semua sudah diberesin translation-nya oleh AI Panjang penjelasannya sedikit Tapi efektifnya adalah disini Live Translate itu Seolah-olah kita ngomong dalam bahasa kita sendiri Dan diterjemahkan ke bahasa yang pendengarnya Ilustrasinya tadi adalah Ngomong tentang Kita ngomong bahasa Inggris Diterjemahkan secara Machine Base Di device-nya dalam bahasa Korea Nanti yang disana didengar langsung bahasa Korea Dan sebaliknya Korea langsung didengar disini Bahasa Inggris Dan itu pun ada transcript secara tertulisnya Saat ini Indonesia bahasanya belum ada Kita akan baru launching di quarter kedua Nah itu adalah salah satu contoh yang Machine Base Artinya kita gak konek ke internet pun Dia akan menerjemahkan secara lokal Dan akan kirim datanya Kirim hasil terjemahannya itu secara call Whatsapp call segala macam itu juga bisa Tapi intinya adalah dikerjakannya disini Kalau Cloud Base dikerjakannya di internet Gitu Jadi Sebenarnya ada banyak berpikir di belakang AI Yang pengen gue tau adalah eksekusinya Sempurna apa enggak Nah itu akan ada di video review gue Kalau gue udah pegang mungkin selama seminggu Atau setidaknya 5 hari lah gue rasain Gue pake terus gimana rasanya Saat ini gue cuma menceritakan Apa yang ada di S24 series ini Oke S24 tanpa kamera gue bahas Kayaknya gak mungkin Jadi kita akan bahas kameranya sekarang Ini ada S23 Ultra Ini S24 Ultra Kita patokannya dari yang kemarin aja Karena ada sedikit perubahan Yang mungkin akan mengaruh ke hasilnya Yang pertama adalah lensanya Kalau beberapa akan menganggap ini suatu penurunan ya Karena 10x itu jadi 5x sekarang Tapi dari segi resolusinya Yang tadinya 10MP Sekarang jadi 50MP Gak sesimpel kayak 50x5 dibandingkan dengan 10x10 Gak sesimpel itu Karena juga ini menggunakan prosesor yang berbeda Yang 24 Ultra itu menggunakan Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy Sedangkan sebelumnya Gen 2 Di interface-nya sendiri akan terasa bedanya Kalau yang tadinya kita ngomongin 0,6 Pencetan pertama Kedua ada 1 kali Ada 3 kali Yang sebelumnya itu langsung 10x Nah sekarang ada 5x-nya dulu 5x optical-nya yang dengan 50MP Plus yang berbeda lagi keduanya adalah Pixel yang lebih besar Yang bisa nangkep lebih banyak cahaya Kalau malem Kalau konser Kayaknya bakal banyak banget konser abis pandemi ini Yang akan memanfaatkan kamera tele ini Minggu lalu gue udah ngomongin Smartphone konser yang satunya Sekarang ada smartphone konser lagi Pasti masih banyak lagi Jadi prosesornya untuk kemampuannya rekam malam Terus lebih stabil Yang hal seperti itu Nah ini Kita akan coba hasilnya Itu secara hardware Nah sekarang kalau ngomongin secara software Kameranya juga berkembang Karena ada AI tadi AI yang paling menarik buat gue Ini bisa cloud Bisa machine based Tapi lebih efektif cloud based Adalah mengedit foto Menggunakan generatif AI Nah generatif AI kita udah denger kan Di aplikasi lain Aplikasi third party Dia bisa feel background Bisa lurusin belakangnya Bisa macem-macem lah Object eraser Replace segala macem Bedanya disini Karena dia built in Artinya kita gak harus install aplikasi lain Yang memakan tempat Dan mungkin berbayar Jadi semua udah built in di editor Aplikasi yang ada Bawaan dari Samsungnya itu sendiri Cloud based ini Berarti dia mengambil gambar Dari banyaknya orang yang udah Banyaknya gambar di luar sana Yang udah diambil orang Dari suatu tempat Misalnya kita foto di backgroundnya Menara Eiffel Patung Liberty Karena seluruh dunia orang udah ngambil foto disitu Dia akan lebih efektif lagi Dia akan lebih tajam lagi Untuk mengedit fotonya Katanya demikian Tapi kalau kita ngambil foto di kamar kita Yang gak ada orang pernah masuk Gak ada yang pernah ngunjungin ya Atau kos-kosan kalian ya Nah itu mungkin datanya di luar sana Itu minim Artinya mungkin Perubahannya gak akan sesempurna Kalau data di luar sana lebih banyak Itu yang dimaksud mungkin Salah satu keuntungan dan kekurangan Cloud based AI Gue demoin sedikit ya Ini lucu banget Terus Pokoknya dua hal Nanti gue mau coba ngilangin Orang-orang di belakang Atau yang kedua Gue mau bikin diri gue lebih tinggi dari Rido Foto biasa aja dulu Kita edit Nah ada tombol AI disini Kita tahan Nah orangnya udah ada Kepilih langsung Dia kepilih Dengan kita bisa Ya maklum ya Gue harusnya lebih tinggi lah Biar kalau ada yang orang ngeliat gue Kayaknya gede banget di badannya Dan dibutuhkan koneksi Seperti dilihat Dia akan mencari koneksi Menghubungkan data yang ada di luar sana Dan menutupi lobang-lobang Atau perubahan-perubahan Biar keliatannya menjadi smooth Tada Dan kita juga bisa Untuk Menghapus yang di belakang David gadget in Udah kebanyakan subscriber Kita hapus aja Sebelum 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 Waktu di launch Kenapa lebih mahal? Salah satunya adalah karena ini bodinya udah berbeda Ini titanium artinya lebih kuat dan lebih ringan Ini mungkin salah satu faktor pembedanya Dan yang kedua adalah vapor chamber yang 1,9 kali lebih besar daripada sebelumnya Jadi dengan prosesor yang lebih besar mungkin butuh vapor chamber atau pendingin yang lebih besar juga Itu salah satu dua faktor pembedanya Yang menarik juga S24 Plus dan S24 juga diluncurkan Dengan kelebihan sekarang adalah baterai yang kapasitasnya masing-masing naik Dan juga layar yang sudah adaptive refresh rate Yang jadi 1Hz itu ada gitu Sampai ke S24 Dan dia selama promo juga mendapatkan double storage Artinya kalau lo beli yang 256 akan dapat 512 Dan kalau lo beli yang 512 lo akan dapat yang 1TB Dan untuk masa pre-order dia gak akan menjual yang 1TB Karena gak mungkin upgrade jadi 2TB Gak ada Yang menarik juga dia akan mendapatkan cashback tentu sampai 2,5 juta Dan terakhir yang berbeda dari promo tahun lalu Adanya eSIM yang sudah menjadi paketan dengan Excel Udah dapet eSIMnya dengan 120GB kuota untuk 1 tahun Tetap bagi gue beli pre-order Kalau emang lo mau beli, beli pre-order akan jauh lebih menguntungkan Sedangkan nanti urusan lo mau pake apa gak berapa lama tinggal lo jual lagi Itu urusan belakangan masing-masing keputusan masing-masing Tentunya gue gak bisa ngomong sekarang Gue harus review dulu yang gue pasti akan review S24 Ultra Karena menarik sekali untuk menutup ini mungkin melihat bahwa AI Salah kayak RAM cukup Tentunya menjadi Tidak lah Dalam mindset semua Setiap mas ton Dan termasuk gak ketinggalan Adalah Samsung Ternyata